hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya Habiby Kamil kali ini di depan saya ada satu buah laptop asus e510 yang yang sempat tipe seperti ini saya upload beberapa waktu yang lalu dan adalah orderan kedua pesanan orang sebenarnya di unboxing saya yang pertama dulu kira-kira kurang lebih satu bulan yang lalu saya menjelaskan disana bahwa asus asus e510 ini sudah include SSD MP3 nah disini saya akan jelaskan apakah pembelian rata-rata pembelian asus vivobox jenis asus e510 ini apakah sudah include SSD SSD M2 MP3 atau cuma sekedar EMC aja disini akan jelaskan kebetulan yang kemarin yang saya order yang pertama itu adalah laptop keponakan saya itu dari asus bawaan asus ya maksudnya dari boknya asus itu tidak disertakan tidak disertakan SSD MP3 tapi tergantung kita tergantung permintaan kita dengan toko gitu kalau seandainya kita minta ditambahkan SSD MP3 ya silakan atau kalau tidak dia hanya ada apa saja ada MMC saja sebenarnya MMC saja dan di order yang kedua ini saya 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 perjelas lagi bahwa ini pesanan orang juga sana orang juga dan dis di laptop yang ini tidak disertakan SSD MP3 hanya MMC saja nah kemarin sempat saya buka juga kemarin saya sempat buka juga eh koper belakangnya dan saya lihat memang disitu ada slot SSD MP3 itu ada slot SSD MP3 tapi kosong gitu tidak sertakan SSD nya gitu hanya ada eh apa namanya eh MMC MMC dari sandisna itu teman-teman semua jadi eh tergantung teman-teman kalau seandainya mau ditambahkan SSD MP3 silahkan ditambahkan ada slotnya gitu maksudnya tapi kalau tidak ya enggak tidak masalah kenapa kecepatan antara SSD MP3 dengan 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 MMC itu sebenarnya tidak jauh beda di kondisi tertentu ya di kondisi tertentu kecepatan SSD dengan MMC itu tidak terlalu berbeda nah dalam artian di keadaan tertentu maksudnya kalau seandainya kita ibaratkan SSD itu adalah seperti apa ya SSD MP3 atau SSD yang jenis yang lain itu diibarkan sebuah jalan yang mungkin lebar ya jalan yang lebar ditempuh oleh satu mobil ngebut tanpa hambatan ditempuh dua mobil juga ngebut ditempuh sampai beberapa mobil pun dia tidak tidak ada halangan gitu jadi artinya kalau seandainya MMC ini dia juga seperti jalan biasa tapi sedikit lebih kecil satu mobil dia masih lancar dua mobil masih lancar mobil ketiga keempat itu akan terjadi hambatan nah disini paham kan maksudnya maksudnya itu mungkin bisa diartikan seperti itu di beberapa aplikasi sekaligus kita buka mungkin MMC ada pengurangan kecepatan sedangkan SSD tidak seperti itu nah tidak-kira seperti itulah tergantung teman-teman butuhnya yang mana karena kalau seandainya teman-teman butuhnya membuka aplikasi sekaligus sekaligus gitu seperti aplikasi edit video terus buka lagi yang ini bukan sekaligus itu ada baiknya teman-teman memilih ataupun menambahkan lagi SSD MP3 nya karena ada slotnya gitu kemarin saya sempat buka juga apa namanya box belakang punya yang ini gitu kebetulan tidak tidak disegel gitu bawaan tokonya kemarin kemudian yang di boxnya juga tidak disegel karena memang sudah sudah apa namanya sudah di slot yang kemarin itu ya yang kemarin itu sudah di slot SSD sedangkan ini tidak ini kosong ini masih MMC gitu MMC nah ini mungkin bisa menjelaskan kepada teman-teman semua karena soalnya banyak yang nanya ke saya bang itu asus yang kemarin itu apakah benar SSD apakah benar SSD semua nanya-nya seperti itu nah saya jelaskan lagi bahwa itu tergantung permintaan teman-teman di toko nya kalau seandainya order nya langsung beli dari asus gitu asus tanpa menambahkan slot SSD tanpa menambahkan SSD nya dia akan dikasih MMC gitu karena bawaannya memang MMC gitu ya tapi kalau menurut saya bagi teman-teman yang hobinya ngoprek gitu ya hobi ngoprek silahkan beli tinggal ditambahkan saja nambah kurang lebih berapa ya harga kalau yang 128 SSD kurang lebih tiga ratusan karena sekarang SSD sudah mulai turun harganya SSD NVMe itu sudah mulai turun gitu apa yang merek yang terakhir saya lihat itu merek Midas Force kemudian merek merek-merek yang lain di bawah merek-merek Sandisk lah gitu jadi lebih jauh lebih murah silahkan gitu teman-teman semua jadi klik ya teman-teman semua ya kalau seandainya ditanya ini apakah SSD Bang apa sih ya kalau slot SSD nya memang ada tergantung teman-teman semua tapi kalau seandainya teman-teman membeli di toko online ada baiknya teman-teman tanya dulu Bang Pak atau Gun ini sudah SSD atau belum nanti akan dijawab oleh tokonya sudah dijelas lagi maksudnya SSD nya maksudnya SSD NVMe atau kebawaan MMC kalau toko yang jujur dia jelaskan kalau toko yang jujur dia jelaskan ini masih MMC ini ada slotnya masih kosong gitu ya tergantung nego kita dengan dia kalau seandainya mau diganti SSD buka MMC nya ataupun kedua-duanya dipasang juga nggak apa-apa gitu jadi itu fik teman-teman semua ya jadi tips juga nih buat teman-teman sebelum belanja online sebelum membeli tipe apapun juga nggak harus merek Asus gitu nggak harus merek apapun mereknya teman-teman pastikan itu apakah sudah include SSD atau belum kalau ini memang bawaan bawaannya memang tidak ada SSD tapi ada slotnya nanti saya 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 apa namanya saya lihat video saya atau foto saya membuka yang ini kemarin ya dan keunggulan lain daripada Asus tipe E510 ini ini dia sudah apa ya sudah backslide nampak kelihatan kan sudah apa namanya sudah ada lampu di keyboardnya gitu kemudian layarnya juga lebar untuk kameranya saya belum sempat coba sebenarnya ya tapi nantilah mungkin ya kalau mungkin kalau ke teman-teman nanya di komentar saya akan jelaskan nanti karena belum sempat gitu membuka karena sini ada coba kita lihat apakah ada aplikasi kameranya gitu nah dan satu lagi saya menjelaskan bahwa ini kan dibawa bawaannya adalah Windows 10 ini ya nanti teman-teman jangan terkejut gitu teman-teman jangan terkejut ini bawaannya adalah Windows 10 ya Windows 10 atau Windows 10 home kalau bawaannya dari sana dia tidak bisa nginstal tidak bisa nginstal misalnya mau masukkan Winame Adobe ataupun aplikasi-aplikasi selain daripada bawaannya ini nggak bisa gitu ya nggak bisa kemudian ini lagi kemarin saya install Office 2007 2010 ya juga nggak bisa gitu karena pada minta email email dan ada tulisan-tulisan saya saya lupa tulisannya apa teman-teman harus bikin email harus buat email di sini gitu kemudian lewat email tersebut lewat akun tersebut teman-teman harus mendownload aplikasi yang namanya get get jadi nanti yang membuka protect ataupun membuka kunci untuk bisa mendownload ataupun menginstal aplikasi-aplikasi lain yang kita busukkan eh yang kita busuknya kita butuhkan di laptop ini karena bawaannya ini bawaan dari laptop ini cuman Windows 10 10 eh Windows ya Windows 10 10 kemudian ada Office 365 ya yang juga sebenarnya belum terbuka kita harus pakai email juga kita kita untuk membukanya jadi itu teman-teman semuanya ya saya rasa ini sudah jelas juga tergantung teman-teman ya kalau ditanya ya nmp-me kan perasaan itu bukan nmp-me lah banyak nanya juga itu Coba agar buktikan kalau ini kebetulan yang kemarin itu sudah diambil sama orang gitu sama ponakan saya itu nggak sampai saya ambil lagi nah ini order saya yang kedua kemarin memang pesanannya dia standar aja gitu nggak ditambah SSD nmp-me jadi okelah itu pun kecepatannya juga udah udah bagus sih sebenarnya nah kalau kita buka aplikasi biasa anak-anak kuliahan kan perempuan atau cewek lumayan kencang jauh dikencang daripada harddisk biasa gitu jauh gitu tapi mungkin akan lebih kencang lagi kalau kita pakai SSD np2 mi itu maksudnya SSD ntp terbaru sekarang dah apalagi ya sebenarnya ada banyak cerita sebenarnya mau ceritakan di sini tapi ya mudah-mudahan ini sudah cukup ya sudah cukup agar teman-teman nantinya tidak tersesat dengan dengan toko-toko mungkin ada yang nakal mungkin di toko-toko online ya harus rajin-rajin lainnya lagi tokonya itu itu saja nanya agar nanti teman-teman semua tidak kecewa pada saat barangnya datang kalau saya kemarin kan sudah sudah sempat chatting dia juga oke mungkin sementara itu dulu mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan maklum saya bangun baru bangun tidur nih ini soalnya unitnya mau diambil orang gitu mau diambil sama orangnya gitu jadi saya buru-buru kemarin enggak sempat unboxing juga gitu karena saya pikir unboxing sudah selesai kemarin kan yang tipe yang pertama dan ada baiknya tipe yang ini saya menjelaskan saja gitu oke teman-teman semua demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh